Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya ditanggungi dari Aldi dari Palangkaraya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, kalau seorang istri yang bersuami bertemu dengan laki-laki dan hanya berdua saja di suatu tempat Walaupun hanya makan saja, apakah disebut haram juga? Subhanallah Setan itu pinter Tidak harus bersuami Istri bertanya, seorang wanita yang sudah bersuami bertemu dengan laki-laki Makan berdua, ngapain makan berdua? Anda jangan main-main dengan setan Makan bisa di rumah masing-masing Traktir-traktiran, kasih duitnya saja Transfer gak usah kasih tau orang Jangan mau dibohongi setan, hei para wanita Memang makan berdua, ini apa gaya makan berdua? Bisikan setan itu, gak Jangan diturut gitu, berdua, makan berdua Memang kalau makan berdua, diem tak, gak ngomong Gak melihat, punggung-punggungan begitu Itu muqottimah kehancuran Muqottimah kehancuran Ngapain harus pakai makan-makanan? Hah? Hati-hati, hei para wanita Zaman ini zaman godaan fitnah Apalagi dia adalah Teman lama, teman SMA, setan Kenangan yang lalu Sehingga suaminya bisa ditinggal Seorang laki-laki pun bisa begini Hari ini zaman pengkhianatan banyak Bahkan sudah punya nenek Punya cucu pun Ternyata hanya ketemu teman SMA-nya tiba-tiba berubah Karena dia pengen masuk neraka Hati-hati Iblis, syahwat Jangan turutnya demikian Sengaja kami tegaskan masalah ini apa? Ini mulai dari itulah Kita sering ditanya oleh orang Kejadian-kejadian semacam itu Ini mula-mula dari Makan bersama Makan bareng Ngapain? Yuk makan-makan Makan di luar Wanita mulia gak bakal mau Makan ngapain? Makan di luar Makan di luar Di rumah enak terhormat Itulah hati-hati ya Jangan mau dibohongi Suasiran Hei para wanita khususnya Jangan mau Berduaan Ini gak apa-apa Cuma makan saja Makan saja di mulutmu Di lidahmu Tapi kenapa harus makan berdua saja? Kok pakai berdua saja? Mesti ada maksud di balik itu semuanya Kalau suatu yang penting Sampaikan selesai Hindari berduaan Apalikan bahasan Makan bersama Makan berdua Misikan-misikan ini Banyak kehinaan-kehinaan terjadi Pengkhianatan pengkhianatan terjadi Wanita Tiba-tiba sudah kurang mesra dengan suaminya Karena apa? Dia lebih melirik orang lain Busuk Hina Rendah Tercelak Sampai kadang Masuk wilayah zina Allah Siapa yang bisa menolong? Kalau durhaka kepada orang tua Seorang wanita Seorang anak durhaka kepada orang tua Gak ada yang bisa menolong Biarpun datang seribu orang Milyarder untuk menolong Dia akan sengsara Dan durhakanya seorang wanita Kepada suami lebih gede Daripada itu semuanya Pengkhianat Tidak akan bisa ditolong Dia akan mendapatkan kehancuran Dia akan Kecuali segera tobat Dan menyesali itu semuanya Maka hati-hati lah Para wanita Jangan mau diajak makan Bohong Bilang Langsung dibalas Terima kasih Wahai syaitan dan iblis Saya harus keras masalah ini Karena Wah luar biasa Biarpun tiba-tiba Ngajak makan Saya bilang Wahai ustaz iblis Itu saja langsung Tidak ada alasan Jangan mau macam-macam Memang sangat saya tutup pintu ini Karena saya mendapatkan aduan-aduan Yang bermacam-macam Kasus-kasus semacam ini Na'udzubillah Semoga Allah menjaga kita semuanya Menjaga kemuliaan keluarga kita Wanita mulia Laki-laki mulia Wallahu'alam Bisa